daerah gunung pakisan yaitu kecamatan pujar dan kecamatan telogo sari kabupaten bodowoso dikenal warga sebagai penghasil durian yang melimpah saat musim panen pada bulan Oktober dan diperkirakan sampai bulan Februari 2019 nanti durian daerah ini masih dalam musim panen rata-rata durian yang dipanen dalam kondisi masak pohon sehingga kematangan dicamin maksimal tanpa rasa hambar sedikitpun saat pagi menjelang siang ratusan durian dipanen dan dikumpulkan di rumah banyaknya durian ini membuat harga yang ditawarkan pun sangat murah untuk durian berukuran sedang dijual dengan harga 20 hingga 25 ribu rupiah saja sedangkan jika membeli paketan atau setali berisi tiga durian hanya dibanderol dengan harga 50 hingga 60 ribu rupiah perikat harga yang sangat murah membuat durian pakisan dipuru penikmat durian seperti yang terlihat di rumah kimyono RT3 desa patemon kecamatan telogo sari ini para pembeli selalu memenuhi rumah saat durian datang dari kebun tak hanya untuk dibawa pulang sebagian dari pembeli juga menikmati durian langsung di lokasi selain dijual untuk pembeli di lokal bonobokso kim juga menjualnya ke beberapa daerah seperti malang pesuruan dan Sidoarjo kalau harga durian dipujir per biji itu bisa main 20 25 per biji itu Oh kalau yang gandengan kalau yang gandengan itu bisa mainnya ya bisa main 50 ada yang 60 perikatnya itu isi tiga ini sudah panen raya atau belum belum masih kalau puncaknya bulan dua kalau daerah sini durian yang tumbuh di daerah pakisan bermacam jenis diantaranya durian hijau durian kasur durian metega dan sebagian durian jenis montong rezeki setiawan ctv selamat menonton! selamat menikmati! musik masih selamat menikmati selamat menikmati